Halo teman-teman Great Auto Tips Mungkin dari kalian banyak yang bermasalah di pengereman mobilnya nih Entah itu memang kurang pakem atau seperti apa Nah itu bisa disebabkan salah satunya oleh minyak krem, kondisi minyak krem Nah di video kali ini kita akan membahas pengecekan bagaimana sih kita mengecek kondisi minyak krem di mobil kalian Dan kalau memang sudah rusak atau memang sudah waktu diganti tandanya seperti apa sih Jadi mau tau kelanjutan videonya? Ikutin gue terus Yang pertama yang dilakuin yaitu membuka bagian kap mesin Biasanya tabung reservoir minyak krem itu ada di bagian depan Tepatnya di sebelah kanan ya Jadi sini ada tabung reservoir Kita bisa lihat dari kondisi minyak krem yang pertama Yang paling gampang volume minyak krem itu sendiri Nah disini kan ada batas maksimal nih Dan batas minimal Nah idealnya itu minyak krem itu ada di antara batas ini Ya mendekati batas maksimal lah Kalau memang kondisi kampas rem mobilnya itu masih tebal Nah terus bisa dilihat juga langsung secara visual Warna dari minyak krem Rata-rata minyak krem yang ada di pasaran itu ada yang berwarna bening Ada yang kekuningan dan ada yang berwarna merah Nah sebenarnya itu sebagai penanda aja kalau memang terjadi kebocoran Tapi kalau memang mobil yang sudah berumur nih biasanya Warna dari minyak krem itu akan cenderung keruh Cenderung keruh atau cenderung menghitam Nah itu sebenarnya sudah menjadi petanda bahwa minyak krem itu sudah harus diganti tuh Ya kan tapi ada beberapa mobil yang memang warnanya itu tidak berubah keruh nih Tetapi memang kilometernya sudah jauh dan mobilnya itu sudah lama lah ya Sebenarnya ada cara yang lebih akurat untuk memastikan kondisi minyak krem itu nih Jadi nggak cuma secara visual atau memang dilihat secara volumenya aja Nah ini gue ambilin dulu alatnya Nah ini namanya brake fluid tester Nah brake fluid tester ini mengukur kadar air yang ada di minyak krem Nah minyak krem itu sebenarnya secara bahannya itu dari glikol Glikol itu sifatnya itu dia menyerap air Menyerap air, menyerap uap air yang ada di udara Jadi semakin minyak krem itu dipakai Biasanya dia lama-kelamaan akan menyerap uap air Nah disini ada caranya dan ada memang keterangannya bahwa Bagus atau enggaknya minyak krem Langsung aja kita praktikan yuk Kebetulan di mobil ini minyak kremnya nih udah agak turun nih Udah agak berkurang Itu bertanda bahwa sebenarnya kampas kremnya sudah mulai menipis Teman-teman idealnya minyak krem itu diganti setiap kelipatan 40 ribu kilometer sekali Oke nah secara penggunaannya Alat brake fluid tester ini Pertama kita harus ngisi pasang baterainya dulu nih Dia membutuhkan baterai untuk dayanya Terus kita bisa pencet bagian atasnya Langsung aja dicelupin Nah ini bisa dilihat bahwa Kadar uap air yang ada di minyak krem ini masih Diambang batas 2% Dan dimana itu masih masuk toleransi bahwa minyak kremnya masih bisa dipakai Nah yang jadi masalah itu kalau memang Kondisi uap air yang ada di dalam minyak krem itu Ada di 3% Atau lebih dari 4% Nah itu berarti udah bahaya tuh Harus memang minyak kremnya udah harus diganti Nah kalau ini bisa dilihat masih 2% tuh ya teman-teman Tuh lampunya menyala warna kuning Tapi memang ini udah menjadi warning nih Bahwa sebenarnya minyak krem ini udah Mengandung 2% dari total semua Volume minyak krem Yang ada uap airnya Nah itu dia tadi teman-teman Kenapa sih kadar uap air yang ada di minyak krem itu Nggak boleh terlalu tinggi Nah kalau kadar air yang ada di minyak krem itu terlalu tinggi Dia akan menimbulkan gelembung udara Karena minyak krem itu kan panas nih Terkena apa rem, kaliper, segala macem Jadi dia kalau memang tingkat uap airnya terlalu tinggi Di atas 3,7% Itu bakal menimbulkan gelembung udara Dan teman-teman tuh jadi bisa rasakan bahwa Di peda rem, di injekan peda rem itu Dia bisa ngebuggle atau memang agak ngeloss Nah itu udah ada gelembung udara di saluran minyak krem Makanya itu kenapa kita harus nge-bleeding Atau dikocok ulang lah sebutannya Nah itu dia tadi Oke teman-teman Begitu video dari gue Oh tapi sebelumnya gini Alat ini bisa didapetin di toko e-commerce Atau memang toko offline ya Nah kebetulan nih gue beli di e-commerce Dengan harga Rp40 ribuan aja Jadi bisa dibawa kemana-mana ya Dan kita bisa tau kondisi minyak krem mobil kita Ya teman-teman Sekian video dari gue Semoga bermanfaat Kalau memang ada masukan Bisa tulis langsung di kolom komentar Kalau suka dengan videonya Langsung klik like Jangan lupa subscribe Teman-teman langsung subscribe Jangan lupa nyalain tombol loncengnya Main-main juga ke Instagram kita Buat mendapatkan informasi baru AtGridOtotips Oke sekian dulu dari gue teman-teman Terima kasih Sampai jumpa